Belalang sembah atau peraing mantis merupakan salah satu jenis serangga yang mayoritas hidup di daerah tropis. Dinamakan belalang sembah karena sikap kakinya yang kerap kali terlihat seperti sedang berdoa. Belalang sembah dapat ditemukan dengan mudah di area persawahan hingga pekarangan rumah. Belalang sembah, mantis religiosa, adalah serangga yang dianggap mistis karena sikapnya yang seringkali kelihatan seperti sedang berdoa. Dan kata mantis berasal dari bahasa Yunani mentes yang berarti nabi atau peramal nasib. Banyak sebutan dalam bahasa lokal, kayak congcorang, sunda betawi, walang kadung kekek, jawa, mentadak, melayu. Berikut adalah fakta unik belalang sembah. 1. Belalang sembah terdiri dari 2000 spesies yang hidup tersebar di seluruh dunia. 2. Belalang sembah terbesar berukuran panjang 17 cm. 3. Belalang sembah termasuk hewan yang bisa memutar kepalanya 180 derajat. 4. Ia memiliki 3 pasang kaki. 2. Pasang kaki belakang untuk berjalan dan 1. Pasang kaki depan untuk menangkap mangsa. Kaki depan belalang sembah sangat besar, kuat, dan berduri yang berguna untuk mencengteram mangsanya. 5. Belalang sembah adalah serangga karnivora yang suka memakan serangga lain, bahkan serangga sejenisnya. Umumnya, belalang sembah akan memangsa serangga seperti laba-laba, jangkrik dan sesama belalang, bahkan fakta yang mengejutkan. Beberapa reptil seperti kadal dan katak serta burung-burung kecil juga sering dijadikan buruan. Belalang sembah akan memulai memangsa burung-burung tersebut dengan menggerogoti tengkorak dan memakan bagian otaknya terlebih dahulu. 6. Setelah kimpoi, biasanya belalang sembah betina akan memangsa belalang sembah jantan dengan memakan kepalanya. 7. Ootecai rupakan sejenis busa yang dihasilkan oleh belalang sembah betina yang sedang hamil di musim gugur. Di dalam Ootecai tersimpan 300 butir telur yang terlindungi di dalam kantong busa. Setelah bertelur, biasanya belalang betina akan mati. 8. Belalang sembah akan menunggu mangsanya datang dengan berdiam diri. 9. Belalang sembah tidak memakan semua anggota tubuh mangsanya. Ia biasa menyisakan kaki, sayap, tangan, atau bagian tubuh mangsanya yang tidak disukainya. 10. Untuk menghindari pemangsa, belalang sembah akan menyamar menjadi seperti daun, bunga, atau ranting. Untuk mengecau pemangsa dan mangsa, belalang sembah dapat berkamuflase dengan baik mengikuti warna lingkungannya. Hewan tersebut dapat menyerupai warna rumput, daun serta batang kayu sehingga hampir tidak dapat dikenali oleh lawannya. 10. Uniknya, belalang sembah akan berayun-ayun dari sisi ke sisi mengikuti gerakan angin dalam berkamuflase. Perilaku inilah yang membuat lawan tidak menyadari kehadirannya. 11. Belalang sembah menguntungkan petani karena ia ikut membantu membasmi serangga pengganggu tanaman. 12. Nah, itulah beberapa fakta tentang belalang sembah. Ternyata meskipun kecil, hewan tersebut punya kelebihan dan kebiasaan yang jarang dimiliki oleh hewan lainnya. Benar-benar unik, ya? Benar-benar unik, ya?